5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Nah adik-adik apa kabar nih kalian semuanya Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang sihat, baik, semangat untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik di kelas 2 Kita sudah sampai di tema 2, subtema 2 pembelajaran yang terakhir nih di subtema 2 Yaitu pembelajaran yang ke 6 Besok kita sudah masuk di subtema 3 Oke adik-adik kita langsung saja ya ke pembelajarannya Beni dan Udin sedang bermain kosa kata tentang nama-nama benda Bantulah Beni dan Udin menemukan kata pada kolom huruf berikut Nah disini ada kolom hurufnya adik-adik Nah kalian diminta menemukan satu kata yang ada di kolom huruf ini Nah yang pertama yang kita temukan adalah kata sapu Lalu adik melihat apa lagi nih dari kolom kata ini nih Kak Citra menemukan ada meja Nah apa lagi nih adik-adik ya Ada udara Ya terus ada boneka Wah ya ada lagi Kalau tidak ada yang horizontal kita gantian yang vertikal nih yang dari atas ke bawah Kita cari Nih ada apa ya Oh ini nih ada air Apakah ada lagi Oh sudah tidak ada Kak Citra Maka kita menemukan lima kata nih Ada sapu Meja Udara Burdika Dan air Nah kita tuliskan kata-kata yang telah kita temukan tadi pada kolom berikut Nah kita mau belajar Dari kata benda tadi itu wujud bendanya apa dan kegunaannya untuk apa Contoh nih sapu Sapu itu wujudnya adalah Benda padat kegunaan sapu untuk apa Ya kegunaan sapu adalah untuk membersihkan atau menyapu lantai Lalu kata benda berikutnya ada meja Nah meja itu wujudnya benda apa Padat, cair, atau gas Iya benda padat kegunaannya untuk apa Kegunaannya untuk meletakkan suatu benda Untuk alas menulis juga bisa Berikutnya ada udara Udara itu wujudnya adalah benda Gas Kegunaannya apa udara itu Ya kegunaannya untuk kita bernafas adik-adik Untuk bernafasnya mahu hidup Kalau tidak ada udara kita tidak bisa bernafas adik-adik Lalu boneka Boneka itu adalah wujud benda padat Kegunaannya untuk apa nih boneka Biasanya anak-anak yang perempuan suka nih bermain ini nih Ya untuk bermain Lalu berikutnya ada air Nah air ini wujud benda cair Kegunaannya banyak sekali nih adik-adik Untuk minum, mencuci, masak, menyirami tanaman Untuk mandi, cuci mobil, dan lain sebagainya Jadi setiap benda itu memiliki kegunaan masing-masing Bacalah percakapan Benny dan ibunya di bawah ini Jadi ada percakapan antara Benny dan ibunya Yuk kita simak yuk Bu apa manfaat aturan bagi kita Tanya Benny Banyak sekali manfaatnya Coba Benny bayangkan Jika dalam bermain tidak ada aturan Apa yang terjadi Tanya si ibu adik-adik Hmm pasti kita akan berbuat semau kita bu Kata si Benny Nah apa nanti akibatnya Ibu bertanya lagi Bisa bertengkar bu Jawab si Benny Iya benar Jadi menurut Benny Apa manfaat aturan itu Dengan adanya aturan Hidup kita akan teratur bu Jawab si Benny Iya benar sekali Benny Aturan juga akan melatih kita Untuk bersikap disiplin Coba amati gambar berikut Lalu tuliskan pendapatmu Tentang gambar tersebut Tadi sudah kita dengarkan Percakapan antara Benny Dan ibunya Yang membahas tentang Manfaat Mematuhi aturan Nah disini ada gambar Yang meminta pendapat kita nih Menurut kalian gambar ini bagaimana Yuk kita lihat gambar yang pertama Wah ini ada anak naik sepeda Habis sepedanya ngebut nih Apakah ini mematuhi aturan Atau tidak adik-adik Yang ini tidak mematuhi aturan kak Karena terlalu kencang naik sepedanya Lalu pendapat adik-adik apa Nah kalian bisa tulis ya pendapat kalian Atau kalian bisa sebutkan nih Kalau pendapat kak citra Kita boleh naik sepeda Tetapi jangan kencang-kencang Atau terlalu cepat Karena sangat membahayakan Kita bisa jatuh Atau menabrak orang lain Ini pendapat kak citra Mengenai gambar ini Boleh kok naik sepeda Tapi jangan kencang-kencang adik-adik Lalu gambar yang kedua Ini ada anak membuang sampah sembarangan Apa pendapat adik-adik dari gambar ini? Pendapat kak citra Sikap anak ini tidak boleh ditiru Karena membuang sampah sembarangan itu Sikap yang tidak baik Akibatnya apa Kalau kita membuang sampah sembarangan? Ya akibatnya lingkungan kita menjadi kotor Orang bisa jatuh terpeleset Karena sampah kita Dan bisa menyebabkan banjir Jadi ini jangan ditiru ya adik-adik ya Buang sampah ya di tempat sampah Gambar berikutnya adik-adik Wah ada yang membantu memasak ini Siapa yang pernah membantu masak ibunya nih? Nah ibu sudah memasak kalian bantu nih Pendapat kalian menurut gambar ini apa adik-adik? Pendapatku Sikap anak ini perlu dicontoh Untuk selalu membantu orang tua Dengan membantu orang tua Kita juga bisa belajar memasak dari ibu Lalu setiap pekerjaan ibu juga terasa ringan adik-adik Jadi jangan malas untuk membantu orang tua Gambar berikutnya Wah merapikan tempat tidur nih Siapa yang bangun tidur? Tidak merapikan tempat tidur? Aduh jangan ya adik-adik ya Kalian harus belajar merapikan tempat tidur kalian sendiri Nah untuk gambar ini bagaimana pendapat kalian? Sikap anak ini perlu dicontoh Untuk merapikan tempat tidur Setelah bangun tidur Supaya tempat tidur kita apa adik-adik? Rapi Manfaat kegiatan ini Menjadikan tamar kita bersih dan rapi Manfaat mematuhi aturan Nah kalau kita mematuhi peraturan Hidup kita akan menjadi lebih nyaman dan teratur Lalu bermain dengan teman juga akan lebih nyaman dan lebih menyenangkan Disenangi banyak teman Contohnya nih Merapikan mainan setelah bermain Manfaatnya supaya mainan tidak hilang Mainan menjadi tidak cepat rusak Saat kita bermain mematuhi aturan Maka teman-teman juga akan senang bermain dengan kita Adik-adik Akibat jika kita tidak mematuhi peraturan Pastinya akan dijauhi teman Permainan menjadi kacau Mendapatkan sanksi atau hukuman Jadi bisa juga malah terjadi Pertengkaran dengan teman kita Kalau kita tidak mematuhi peraturan Contohnya Dino bermain bentengan dengan curang Akibatnya teman-teman Dino Tidak suka tidak mau bermain dengan Dino Karena Dino suka bermain curang Jadi adik-adik jangan sampai kita melanggar peraturan yang ada Ingat ya Jika kita melanggar peraturan Maka akan merugikan diri kita sendiri Dan orang lain Jadi adik-adik kalau melanggar peraturan itu yang rugi bukan adik-adik saja Tetapi orang lain juga akan merasakan kerugiannya juga Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat Nah kita mau belajar perkalian lagi adik-adik Masih ingat tentang tabel perkalian yang kita pelajari di pembelajaran 5 kemarin Kalau sudah lupa nih adik-adik Nanti kalian play lagi di pembelajaran 5 Nah disini ada tabel perkalian ya Nah ada perkalian 3 dikali 5 sama dengan 15 5 dikali 3 sama dengan 15 Itu dapat kita cari dari tabel perkalian ini Caranya kita cari tahu dulu Mana yang hasilnya 15 Contoh ya yang pertama ini hasilnya 15 Dari perkalian berapa? Oh kita tarik ke sini Oh 3 dikali ke atasnya berapa? 5 Berarti kita tulis 3 kali 5 Lalu mana lagi Kak Citra? Ini nih 5 naiknya ke atas 3 Berarti 5 dikali 3 sama dengan 15 Masih adakah yang lain? Sudah tidak ada Kak Kalau sudah tidak ada kemarin perkaliannya bagaimana? Ingat angka berapapun kalau dikalikan 1 sama dengan angka itu sendiri Jadi kita kasih ini saja 15 atau 1 kali 15 atau 15 kali 1 Karena ini hasilnya pasti 15 Kita lihat contoh yang kedua nih Nah sekarang kita mencari tahu perkalian berapa kali berapa Sama dengan hasilnya 24 Kita lihat di tabel ya Mana dulu nih? Oh ini ketemu nih 24 ya Berarti kita lihat berapa kali berapa? 3 Ke atasnya? Oh ke angka 8 Berarti 3 dikali 8 hasilnya 24 Lalu kita lihat lagi mana yang hasilnya 24 Nah ini adik-adik Nah kita tarik ke sini nih Oh 4 dikali 6 Hasilnya 24 Mana lagi adik-adik? Adakah? Oh ini kak? Ya berapa ini? 6 Dikali kita tarik ke atas 6 dikali 4 Masih adakah 24? Ini adik-adik ya Berarti berapa ini? 8 Dikali 3 sama dengan 24 Nanti kalau masih ada lagi bisa 1 kali 24 sama dengan 24 Atau 24 kali 1 sama dengan 24 juga Nah masih ada soal nih Hasil akhirnya harus 40 Nah adik-adik yuk kita cari tahu 40 Mana yang 40 ya? Oh ini dia berapa kali berapa? 5 dikali 8 Nah 5 kali 8 itu 40 Ada lagi? Ini kak Citra Nah disini ada 40 juga Berapa ini? 8 dikali 5 Selain itu apakah ada kak Citra? Ada Yaitu angka 4 dikali 10 Ingat ya 4 kali 1 itu 4 Ditambah 0 belakangnya 1 Berarti 4 10 Atau 10 dikali 4 Kebalikannya juga bisa adik-adik Karena disini kak Citra tidak ada tabel perkalian 10 Begitu adik-adik mudah ya Nah kak Citra disini punya soal cerita tentang perkalian Benny diminta ibu untuk merampikan buku-buku yang tidak terpakai lagi Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus Masing-masing dus berisi 8 buku Berapa banyak buku yang dirapikan Benny? Nah penyelesaiannya Banyak dusnya ada 3 Lalu setiap dusnya berisi 8 buku Maka banyak buku yang dirapikan Benny adalah Kita tulis 3 dikali 8 Untuk mengetahui hasilnya kita cari dengan penjumlahan berulang Sama dengan 8 ditambah 8 ditambah 8 Jadi angka yang belakang ini Kita jumlahkan ya kita tambahkan sebanyak 3 kali Jadi 8 tambah 8 tambah 8 Lalu kita jumlahkan 8 tambah 8 Sama dengan 16 Lalu 16 ditambah 8 24 Jadi hasilnya nanti 24 Jadi banyak buku yang dirapikan Benny adalah 24 buku Contoh berikutnya Edo mempunyai 8 kantong kelereng Setiap kantong berisi 10 kelereng Berapa banyak kelereng yang dimiliki Edo Maka penyelesaiannya Banyak kantong ada 8 Setiap kantong berisi 10 kelereng Maka banyak kelereng yang dimiliki Edo adalah Kita kalikan nih 8 kali 10 Berarti kita cari dengan penjumlahan berulang Kalau adik-adik belum bisa perkalian 10 Kalian bisa lihat di channel youtube Kak Citra ini Ada perkalian Cara cepat perkalian 10 juga ya Kalian lihat terlebih dahulu Kalau kalian belum bisa pakai penjumlahan berulang Yaitu 10 tambah 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 10 10 nya ada 8 kali Yuk kita jumlahkan 10 tambah 10 20 Lalu 20 tambah 10 30 30 tambah 10 40 40 tambah 10 50 50 tambah 10 60 60 60 tambah 10 70 70 tambah 10 80 Jadi hasilnya ada 80 Jadi banyak kelereng yang dimiliki Edo ada 80 putih Masih ada soalnya lagi Di atas meja terdapat 6 keranjang buah Setiap keranjang berisi 4 buah apel Berapa banyak apel seluruhnya? Nah penyelesaiannya Banyaknya keranjang ada 6 Setiap keranjang berisi 4 buah apel Banyak apel seluruhnya berarti kita kalikan 6 dikali 4 Untuk mencarinya kita pakai penjumlahan berulang Kita tulis angka 4 nya sebanyak 6 kali 4 ditambah 4 Ditambah 4 Ditambah 4 Ditambah 4 Ditambah 4 Yuk kita jumlahkan yuk 4 ditambah 4 8 8 ditambah 4 12 12 ditambah 4 16 16 ditambah 4 20 20 ditambah 4 24 Jadi hasilnya 6 dikali 4 Sama dengan 24 Maka kalimat kesimpulannya atau kalimat jadinya adalah Jadi banyak apel seluruhnya adalah 24 buah Begitu adik-adik Mudah bukan penyelesaiannya? Oke sudah selesai nih adik-adik Untuk pembahasan kita di mata pelajaran tematik Tema 2 Untuk adik-adik yang kelas 2 SD nih Yang sudah di subtema 2 Pembelajaran yang ke-6 Atau pembelajaran yang terakhir di subtema 2 Terima kasih yang sudah menyaksikan video pembelajaran dari Kak Citra Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tetap jaga kesehatan kalian Dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!